112 murid baru SDN 60 berada di Kelurahan Pekabata, Kecamatan Polewali, Kebupaten Polewali Mandar Polman, mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Senin 15 Juli 2024. Ratusan murdi berusia enam tahun ini, datang pertama kali ke sekolah di antar orang tuanya. Nampak menggunakan seragam merah putih serta para murid memegang benderam ini. Orang tua siswa nampak menenteng tas para murid, ikut mendampinginya saat diarahkan baris berbaris. Ratusan murid ini langsung mengikuti baris berbaris meski nampak belum rapih dan teratur baik. Pihak sekolah dan para wali kelas ikut berbaris, mengamati murid barunya di hari pertama, pelepasan balon kebudara pertanda dimulainya MPLS, Kepala SDN 060 Pekabata, Siti Nurwana memberikan arahan serta menyampaikan tata tertib sekolah. Siti Nurwana mengatakan semarak MPLS ini, agar para murid mengenali lingkungan sekolah dan memahami tata tertib, seperti murid kita anjurkan bawa bekal dan air minum dari rumah, serta tidak dianjurkan jajan di luar sekolah, terang Siti Nurwana kepada wartawan. Dia menjelaskan, hari pertama MPLS ini, para orang tua dianjurkan ikut mengantar anaknya, melihat langsung anaknya beralih dari lingkungan taman bermain masuk di sekolah dasar. Siti Nurwana mengatakan, MPLS ini akan berlangsung selama dua pekan di lingkungan sekolah. Hari pertama perkenalan antara murid dan para wali kelas, kita mulai pembelajaran di halaman sekolah. Lanjutnya, disebutkan untuk hari kedua, seluruh wali kelas membawa muridnya memperkenalkan fasilitas sekolah. Mulai dari gerbang, poset pam, kantin, kelas masing-masing, toilet hingga taman-taman di depan ruang kelas. Siti Nurwana mengatakan, 112 murid ini akan dibagi menjadi empat kelas, tiap kelas berjumlah 28 murid. Penerimaan murid baru ini mencakup di kelurahan Pekabata, dan sekitarnya tidak menerima dari lokasi daerah jauh. Kecuali dengan alasan tepat, misal orang tuenya punya wilayah tugas sekitar Pekabata kita terima, katanya lagi. Pertama, peserta didik baru di sekolah sangat diharapkan, karena pada kegiatan MPLS ini, inilah momen yang ditunggu oleh peserta didik baru. Seperti apa lingkungan sekolahnya, seperti apa budaya-budaya yang ada di sekolahnya, seperti apa kultur sekolah yang ada di SD 060 di sekolah itu. Dan mereka juga akan melakukan kegiatan yang kreatif, interaktif, di mana mereka bisa berkenalan, bisa berkolaborasi, dan cara yang menyenangkan. Jumlah peserta didik baru saat ini, 112, dalam satu rombongan belajar itu, 28, sesuai dengan standar proses. Bu, di hari pertama ini, apa yang dikenalkan dengan para peserta didik baru ini? Di hari pertama ini, kami pembukaan MPLS, menyampaikan apa tujuan MPLS itu, menyampaikan apa ada kegiatan-kegiatan yang ada di MPLS itu, selanjutnya memperkenalkan orang tua kedua di rumah kedua, anak-anak setelah rumah pertama, di mana peserta didik harus mengenal siapa kepala sekolahnya, siapa-siapa saja guru yang ada di sekolah itu, dan melakukan beberapa permainan sehingga anak-anak betul-betul nyaman pertama masuk di sekolah. Pastinya anak-anak tidak stres ketika masuk pertama sekolah, seperti apa itu SD? Karena pada umumnya biasa SD itu harus langsung pintar menulis, membaca, ya tidak seperti itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!